malam ini kita unboxing kaca mirror mirror atau kaca ya mereknya apa nih my fall away kenapa saya butuh kaca karena memang saya memang butuh kaca buat ngaca kedua kenapa saya pilih yang ada lightnya karena ini selain buat ngaca buat ngisi rambut dia fungsinya juga untuk kalau misalkan ngambil komedo gitu kan kalau enggak bekas-bekas sisa makanan mungkin yang nyangkut-nyangkut gigi gitu mungkin buat mencetin jerawat mungkin kayaknya enak gitu nggak enggak perlu nyalain lampu-lampu tambahan gitu ya lampu handphone biasanya itu kan flash flash untuk melihat-lihat ya intinya buat pencahayaan lah kayak gitu kenapa kita pilih yang ada lightnya itu ya Sebenarnya sih ini kayaknya kebutuhan buat makeup cewek kayaknya ini ya tapi saya tertariknya karena ada lampu lightnya itu tadi untuk memperjelas wajah kita aja kelihatan di kaca ini ada double side mirror ini kayak depan belakang itu kan ada lampunya ini apa ini extended wah nggak tahu saya setelah banget dan dia tenaganya pakai dialistiknya pakai baterai 4 baterai AA 4 baterai AA itu yang ukuran yang itu baterai RAM yang nggak dulu gitu ya ini nggak terasa tapi sebelumnya mohon maaf ya saya lagi agak-agak flu saya buatnya bikin video ini agak-agak flu baru sembuh gitu kita buka dusnya dulu ternyata yang dari di sana ini udah bisa nanya nih udah di safety gitu ya di packing pakai bobble white gitu coba tuh udah mau pecah nanti kita kembali ya saya buka ya bobble white-nya dulu kita balik lagi ya di sini bentuknya setelah bobble white-nya dibuka kita buka isinya apa di dalam sini ya wuuh seperti ini ya itu ada kabel daya USB dan ini soket berapa ini akuran apa ya jadi dia untuk daya lampu dari lampunya jadi ini depan belakang itu kaca ya depan belakangnya itu kaca yang ini cermin biasa dan yang ini cekung dia tipunya tiga cermin cekung ini sih double kalau dari itu keterangannya sih begitu kan side mirror jadi depan belakang itu ada cerminnya terus ada dua front and back oke jadi terminya dua lampunya boom juga nah disini dia cahayanya disini nih di sini kita buka dulu ya oh iya terus apa lagi ya ini kan keterangannya ada baterai ya iya tapi dalam paketnya itu enggak enggak include dengan baterai ya kita beli sendiri gitu kita coba pakai baterai dulu kali ya baterai setelah itu nanti kita coba yang ini ada ya ini ini kepalanya itu nggak dapet ya jadi cuma kabel aja jadi bisa pakai charger handphone biasa lah untuk pengisian sumber daya ini jadi kalau misalkan pakai kita nggak punya baterai bisa pakai ini cabra HP tapi saya akan coba dua-dua pakai baterai dan pakai charging ini juga dicoba dulu pakai baterai ya apa-duanya set atau kaktunya cekisinya 4G empat Yeah gua pasang oke dia tutup goyang-goyang ya harusnya aku pikir dia harusnya disini tuh ada kayak pengait gitu kan disini itu kayaknya kalau dipasangin itu lebih ini deh enggak goyang-goyang gitu kan yang model ceklek gitu jadi kita tekan kan klik gitu itu kayaknya lebih lebih safety aja ketimbang begini goyang-goyang gitu kan coba ya pencet dulu ya ini tombol powernya di sini mantap mudahnya nggak sudah siapun kepala charging handphone nah karena dari paketnya itu enggak enggak dapet kepala charging jadi kita bisa bebas apapun charging apapun ya handphone terutama ini panjang kabelnya sekitar satu meter ini langsung kita coba aja tancepin kita coba ini ngepin pencet tombol daya ini memang harus kenceng ya dari situnya pastiin harus kenceng dulu biar harusnya masuk jadi dari baterai bisa dari daya langsung sumber arus dari listrik PLN juga bisa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati